Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan melakukan roleplay komunikasi terapetik pada pasien dengan berkebutuhan khusus Kompok kami terdiri dari saya sendiri Naomi Sabita Sarif, Ajing Dulmaharani, Konita Anissa, Rizka, Ticel Kameliadewi, Kovifarini Mukti, dan Putri Rahayu Ilustrasi kasusnya, anak Tiani Astari, perempuan 8 tahun bersekolah di salah satu SD unggulan Pasien dibawa ke rumah sakit diantar oleh ibunya atas saran dari guru kelasnya karena sang anak tidak dapat duduk diam dengan waktu yang lama juga tidak bisa fokus saat guru menjelaskan Perawat melakukan terapi bicara dan keterampilan dengan tenang dan tertutup serta memberikan layanan pendidikan supaya pasien dapat kembali fokus Pasal perinteraksinya, Anda sebagai perawat sudah siap untuk melakukan pertemuan dengan anak Anda belum tahu karakter anak tersebut dan Anda berusaha untuk mengingat kembali bagaimana cara mengidentifikasi anak dengan berkebutuhan khusus Hal ini Anda lakukan sebagai bentuk evaluasi diri dan kekuatan juga kelemahan diri sendiri Untuk perannya, perawat di orientasi ada saya sendiri kliennya dari CAR, ibunya Kofifa pada fase kerja, perawatnya ada Putri, kliennya Ajeng lalu pada fase terminasi, perawatnya Rizka, kliennya Anissa dan ibunya tetap Kofifa Masuk ke fase orientasi Selamat pagi Ibu dan Andik Cantik ya di sini Selamat pagi Suster Hayu, dijawab salam ibunya Yeni Selamat pagi Suster Oleh Suster tahu namanya, Adik, dan nama bonekanya siapa? Yeni dan ini Uli Adik, bagaimana kabarnya? Apa yang dirasakan? Adik dan Niu mau tidak ikut bermain dengan Ikut bermain menulis nama Andik dan nama Miu dengan Suster Aku juga punya teman Namanya Lini Yeni mau main di mana? Di sini saja Untuk Ibu, silakan menunggu duduk di bangku ya Bu Baik Suster Pasal kerja Sekarang kita mulai ya Adik, Suster punya buku cerita nih Kita cerita bareng-bareng ya Miu dan Lili juga ikut baca cerita bareng kita Nah Suster baca duluan ya Nanti kamu lanjutkan Bagaimana? Setuju tidak, Adik? Tadi Suster mulai baca duluan ya Nanti kamu lanjutkan Iya, Suster Pada suatu hari Ada seorang kura-kura yang hidup damai Di sebuah hutan Kura-kura tersebut mempunyai banyak teman Yang baik hati padanya Nah sekarang Adik terusin ya cerita Suster Jadi kenapa tidak mau meneruskan ceritanya Apakah ceritanya tidak menarik? Aku lupa itu dibacanya apa Aku enggak tahu Oh Adik belum tahu ya Ini huruf apa Baik, kalau gitu Apa Adik mau kita baca bersama-sama? Iya, Suster Adik coba ikuti apa yang Suster katakan ya Kita akan melanjutkan ceritanya Kura-kura juga memiliki satu saudara Kura-kura juga memiliki satu saudara Dan mereka Mereka Apa ya Suster? Aku lupa Baik, Suster bantu ya Mereka saling menyayangi Mereka saling menyayangi Baik, Suster ulang kembali ya Kamu lengkapi kalimatnya Mereka saling Saling apa? Saling menyayangi Suster Wah, pinter ya Adik cantik Paso terminasi Sudah selesai ya ceritanya Apakah Adik suka sama ceritanya? Suka, Suster Bagaimana perasaan Adik? Senang tidak setelah membaca ceritanya tadi? Iya, Suster Di cerita itu semuanya baik-baik Iya, di Kayak adik ya Anak baik Oke, karena ceritanya sudah selesai Kita baca Suster izin pulang ya Kamu bisa ulangi lagi ceritanya Minta tolong Mama untuk menceritakannya kembali ya Iya, terima kasih, Suster Ibu, saya sudah selesai melakukan terapi bicara dan keterampilan pada Adik Yanni Mohon setelahnya Adik Yanni dibimbing terus supaya bisa fokus kembali Baik, Suster Terima kasih Sekian video-video roleplay yang dapat kami tampilkan Kurang lebihnya mohon maaf Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih